Sambutan sekaligus pembukaan oleh Bupati Pekalongan, kami mohon kepada Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Arofik SEMM untuk meresmikan acara kontes ini secara simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan saya cintai Ketua Dekra Nasda Kabupaten Pekalongan, suami saya tercinta Pak Asraf sebagai Ketua Dekra Nasda yang saya hormati dari usur Forkopimda Kabupaten Pekalongan yang mewakili Polres dan Ramil Kejaksaan. Saya hormati dari mewakili Kepala Dinas Dinpora dan seluruh keluarga besar Dinpora Kabupaten Pekalongan serta seluruh keluarga besar pemerintah Kabupaten Pekalongan. Saya hormati Ketua Umum Kopali Indonesia, J.O. Tim, Ratu Siam Indonesia, Asel, Parot Indonesia Community, Paguyuban Ayam Hias. Paguyuban Ayam Hias Madura, peserta kontes nasional Ayam Hias Ekor Lidi Pekalongan Inovatif 2022. Alhamdulillah puji syukur karena hadirat Allah SWT atas segala nikmatnya akhirnya hari ini kita bisa melaksanakan acara kontes nasional Ayam Ekor Lidi di Kabupaten Pekalongan insya Allah sampai selesai nanti berjalan dengan lancar. Salawat dan salam selalu tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW berserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir disini akan selalu mendapat sahabatnya sampai yaumil kiamah nanti. Amin. Yang pertama saya atas nama Bupati Pekalongan dan atas nama pribadi mengucapkan selamat untuk ketua panitia, seluruh panitia, seluruh pecinta komunitas Ayam Hias Ekor Lidi dari tingkat nasional yang hadir di Kabupaten Pekalongan dan menyelenggarakan acara kontes nasional Ayam Hias Ekor Lidi di Kabupaten Pekalongan ini. Saya senang, saya bangga karena komunitas hias ayam ini ternyata di Kabupaten Pekalongan juga sangat banyak dan sebenarnya di tingkat nasional pun juga sangat banyak. Yang saya harapkan di adanya kontes ayam hias Ekor Lidi ini nanti akan banyak tumbuh para pecinta untuk ayam hias ini dan mereka tahu di mana naungannya untuk bisa mengembangkan bakat untuk mengembangkan ayam ekor hias ini di Kabupaten Pekalongan khususnya. Dan saya sebagai Bupati Pekalongan men-support sekali adanya komunitas ini, komunitas yang positif, komunitas yang bisa merangkul para pecinta-pecinta yang hobinya dengan ayam hias ini. Mudah-mudahan komunitas ini bisa besar di tingkat nasional dan juga bisa besar di Kabupaten Pekalongan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, bakat-bakat terpendam yang biasanya hanya di rumah, yang biasanya cuma hobi-hobi sendiri, ini sekarang ada wadahnya untuk bisa berkumpul dan mengembangkan bakatnya. Mengenai itu saja dari saya dan selamat mengikuti lomba, saya harapkan untuk nanti yang memperoleh juara agar bisa mengembangkan bakatnya lagi, mengembangkan inovasinya lagi, bisa dicontoh untuk teman-teman yang lainnya. Dan yang masih belum mendapatkan juara, semangat, karena ini adalah hobi. Jadi mungkin kita masih lihat titik kekurangan-kekurangan kita atau mungkin kita bisa lihat kelebihan-kelebihan yang kita punya, sehingga bisa kita kembangkan dan kekurangannya mungkin bisa kita hilangkan untuk menjadi satu kelebihan untuk ke depannya nanti. Mungkin itu saja dari saya, selamat mengikuti acara kontes nasional ayam hias ekor lidi di Kabupaten Pekalongan. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, kontes nasional ayam hias ekor lidi di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Semoga mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil yang terbaik dan hasil yang membahagiakan untuk seluruh pecinta nasional untuk ekor ayam ekor hias lidi di Kabupaten Pekalongan khususnya dari tingkat nasional. Wallahmu'afiq, ilahukamitorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mohon kepada Bupati Pekalongan Ibu Fadia Arafik SEMM didampingi suami dan kepala APD yang berkenan hadir pada siang hari ini untuk meresmikan secara simbolis acara kontes nasional ayam hias ekor lidi Indonesia Pekalongan Inovatif 2022. Pekalongan Inovatif 2022. Dua. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, Bupati Pekalongan disusul dengan perwakilan Kopali Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, Bupati Pekalongan disusul dengan Dewan Juri kita pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk Dewan Juri dan perwakilan Kopali Kabupaten Kota yang telah hadir. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, Bupati Pekalongan disusul dengan Dewan Juri dan perwakilan Kopali Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dilan dari Kopali Kota maupun Kabupaten yang telah hadir untuk bisa kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, Bupati Pekalongan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, Bupati Pekalongan disusul dengan Dewan Juri. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, Bupati Pekalongan disusul dengan Dewan Juri dan perwakilan Kopali Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, Bupati Pekalongan disusul dengan Dewan Juri.